Dukun Celik Ponari kembali viral Ia merupakan Dukun Celik dari Jumbang, Jawa Timur yang pernah viral pada 2009 karena mempunyai batu petir yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Bungu ia sering tampil di media baik itu koran maupun televisi. Namun dengan seiringnya waktu, nama Ponari redup hingga jarang muncul. Lantas bagaimana kabar Dukun Celik yang pernah viral itu? Baru-baru ini nama Ponari viral kembali setelah muncul di Youtube Rik SNT milik Riki Santosa yang diunggah tanggal 28 Juni tahun 2022. Dilihat Tiffen, video tersebut telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Sebelumnya, Ponari sempat viral kembali saat menikah dengan Aminatus Suro pada 2020 yang lalu. Ternyata kini dia sudah memiliki satu ngomongan. Kemudian, ia juga menunjukkan kepada Riki Santosa lokasi batu petir itu pertama kali ditemukan hingga membuatnya terkenal sebagai Dukun Celik dari Jombang pada 2009 lalu. Ia mengaku pasiennya dulu tersebar hingga luar negeri. Menurutnya, pasien paling jauh berasal dari Singapura. Paling jauh yang berobat dari Singapura, kata Ponari. Saat menjalankan praktek pengobatan dengan batu petir yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit itu, Ponari mengaku tidak memasang tarif. Kendati demikian, dia pernah mendapatkan uang 100 juta rupiah dalam sehari. Ternyata ia tak hanya dibayar dengan uang tunai. Beberapa pasiennya memberikan Ponari barang-barang berharga. Meskipun sempat terkenal sampai pelosok Nusantara. Nama Ponari redup pada 2015. Hanya sedikit orang yang berobat lagi kepadanya. Mau tahun 2015 sudah mulai sepi, kata Ponari. Namun menurut Ponari, batu petir yang dipercaya bisa menyembuhkan segala penyakit itu pernah ditawar sampai 1 miliar rupiah. Batu petir itu masih ada di rumah. Pernah ditawari sama orang. Pernah ditawar 1 miliar. Terang Ponari. Seperti masalah rumah tangga.